Kelompoknya, silakan siap-siap. Siapa yang akan tampil pertama? Terima kasih. Untuk kelompok pertama, mungkin kelompoknya Pak Yoga. Pak Yoga, Bu Risa, Bu Tuti, sama Pak Yuda. Langsung aja, silakan dimulai. Baik, Bu. Pak Yuda bisa share screen. Matematika important sentens. Anyway, five solutions coming up. These solutions are where to locate. Saya akan membahas dari dua buah artikel yang minggu lalu Bu Yayu berikan. Jadi, nanti di sini kita terbagi. Jadi, ada yang pertama, alat pengamatan khas untuk menilai dimensi praktik pengajar atau disingkat menjadi cerdas. Dan juga ada membaca komprehensif dan alat penilaian matematika atau disingkat dengan cermat. Baik, kita simak pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, akan dibahas oleh Bu Risa. Terkait alat pengamatan kelas untuk menilai dimensi praktik mengajar. Kepadanya disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan yang pertama yaitu tentang cerdas. Instrumen cerdas observasi yang tentang artikel pertama. Yang pertama, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Apa ya? Nah, di sini mungkin dimulai bisa dari latar belakangnya dulu ya. Kenapa di sini, di dalam jurnal ini, kenapa disampaikan ada si alat observasi kelas yang bernama cerdas itu. Nah, awalnya alat terbelakangnya itu diadakan alat observasi kelas ini untuk mengevaluasi praktik guru dengan berfokus pada pengajaran. Nah, tujuan utama instrumen ini adalah untuk mendeskripsikan dan menyelidiki praktik pengajaran guru sekolah dasar dan menengah. Praktik pengajaran yang efektif harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan frekuensi praktik tertentu yang dilakukan dan bagaimana guru memberi praktik di kelas. Selanjutnya yaitu, di sini ada kebijakan pendidikan yang mempengaruhi kualitas guru. Di sini ada dua, yang pertama ada mengevaluasi guru dengan memusatkan perhatian pada hasil belajar siswa. Yang kedua ada mengevaluasi guru dengan berfokus pada proses pengajaran. Nah, di sini maksudnya dari mengevaluasi guru dengan memusatkan perhatian pada hasil belajar siswa, yaitu diukur dengan nilai tambah prestasi siswa, umumnya dikenal dengan model nilai tambah. Nah, pendekatan ini mencerminkan kontribusi guru terhadap perubahan nilai tes siswa yang sama dalam dua waktu yang berbeda, yaitu menurut Hanus dan Rifkin. Selanjutnya ada juga mengevaluasi guru dengan berfokus pada proses pengajaran. Di sini maksudnya evaluasi diukur dengan menggunakan instrumen observasi kelas. Juga dapat berfungsi sebagai proksi yang baik dari kualitas guru yang berkontribusi pada prestasi siswa. Itu menurut Bill dan Melinda. Selain itu, evaluasi praktik guru juga dapat berkontribusi pada perbaikan metode pelatihan guru, serta memberikan umpan balik kepada guru secara individu. Itu menurut Tianta dan Hamre. Bisa ke slide selanjutnya? Nah, ini di sini dalam jurnal ini yang menjadi acuan dalam merancang instrumen itu ada dua, diambil dari dua, yaitu yang pertama ada dari PKG dan yang kedua dari instrumen penilaian PPL, itu sebagai acuan dalam observasi instrumen ini, observasi instrumen cerdas ini. Nah, kenapa keduanya ini diambil? Karena keduanya digunakan secara nasional dan juga memenuhi standar pengajaran guru yang diharapkan di Indonesia dan sejalan dengan standar kompetensi guru yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, PKG ini, di PKG ini sendiri dilakukan secara teratur oleh pengawas sekolah untuk menilai guru yang masih menjabat di sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Sedangkan PPL sendiri itu adalah tujuannya untuk menilai pengetahuan calon guru yang didapat dari loka karya program PPG. Secara umum, kedua evaluasi formatif ini dari PKG dan PPL ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama itu adalah kedua penilaian tersebut dilakukan oleh seorang observer yang berlatar belakang mengajar bisa dari dosen atau pengawas sekolah dan hasilnya diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada guru atau calon guru. Yang kedua, kesamaan yang kedua yaitu struktur assessment disusun dalam tiga tahap kegiatan yaitu tahapan pertama pengenalan, tahapan kedua pelajaran inti, dan tahapan ketiganya adalah penutup pelajaran. Nah, ini adalah beberapa tahapan pelajaran pengajaran PKG dan instrumen evaluasi PPL. Nah, dari kedua evaluasi tersebut, dilihat satu karakteristik yang merugikan. Ada yang merugikannya nih, karena dia setiap indikator dalam dua evaluasi guru tidak dikategorikan atau dikaitkan dengan domain atau elemen pengajaran tertentu seperti dalam instrumen observasi internasional. Karena yang tadi PKG dan PPL itu kan dari yang nasional ya. Misal, dalam pengajaran ada kategori guru memanfaatkan bahan ajar atau bahan ajar yang bisa masuk dalam unsur pengajaran tapi tidak diinformasikan dalam pedoman. Nah, kedua penilaian itu cenderung mengukur perilaku yang hanya berfokus pada guru dan tidak harus pada interaksi guru-siswa. Misalnya, ada indikator apakah guru mendorong siswa untuk terlibat aktif tetapi tidak ada yang menangkap apa yang mereka lakukan. Nah, ini ada tadi yang sudah dijelaskan ada tiga tahapan. Tahapan seperti yang bisa dilihat. Bisa ke slide selanjutnya mungkin. Nah, ini ada instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh LSM atau Mitra Pembangunan. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok. Ada dua kelompok. Kelompok pertama yaitu ada kelas, singkatannya kelas, kepanjangannya Classroom Assessment Scoring System. Terus ada juga FFT, ada juga E-CALT, itu ada kepanjangannya sendiri. Dan kelompok kedua itu ada Staling, Steer, sama Equip. Nah, untuk kelompok pertama sendiri, untuk kelompok pertama yang ada kelas, FFT, dan E-CALT itu, instrumen ini sebagai kesimpulan yang tinggi karena membutuhkan pengamat untuk menilai kualitas atau koherensi praktik pengajaran di kelas. Setiap instrumen dilengkapi dengan rubrik dan contoh yang memungkinkan untuk membatasi subjektivitas pengamat saat menilai indikatornya. Karena kelompok pertama ini berkualitas tinggi, nah, di jurnal ini menganggap instrumen ini, yang pertama kelompok pertama ini untuk digunakan di Indonesia ini termasuk dalam instrumen yang mahal atau yang tinggi. Lalu ada kelompok yang kedua. Nah, kelompok kedua ini digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan di kelas dan tidak menilai kesesuaian atau koherensi praktik pengajaran. Lalu, instrumen ini menjelaskan jenis atau elemen pengajaran dan frekuensi praktik mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. Dan kemungkinan kecil bagaimana guru menyampaikan pelajaran. Kalau bisa dilanjutkan? Sebenarnya, oh, baik dulu sebentar. Nah, di jenis-jenis ini, ada yang kelas FFT, E-Cult, Staling, Steer, Equip itu juga masing-masing ada dimensi. Kalau di jurnal itu ada tabel, nah di tabelnya itu dia ngebahas tentang dimensi atau aspek yang diamati. Ada juga scoring method atau inferensi tinggi. Nah, yang terakhir ada juga pengamatan metode. Kalau di kelas sendiri, dimensinya yang diamati itu ada tiga domain. Ini di yang kelompok pertama, yang bagian kelas ini. Ada tiga domain, yaitu dukungan emosional, terus organisasi dukungan, lalu juga ada instruksional dukungan. Nah, di sini dia, kalau di kelas ini, pembuatan kode belajar menilai masing-masing dimensi kelas itu sepanjang skalanya 1 sampai 7. Dengan 1 atau 2 itu skalanya menunjukkan kualitas rendah, 3, 4, 5 itu kualitas menengah, dan 6 atau 7 itu kualitas tinggi, menunjukkan kualitas tinggi. Nah, pengamatan metodenya biasanya pengamat memilih 20 sampai 25 menit segmen menit. Nah, untuk menerapkan instrumen. Nah, 40 menitnya untuk pengkodean segmen dan selebihnya. Untuk FFT sendiri, ada 4 domain. Terus, dia untuk penskorannya itu, ada 4 tingkatan. Tingkatan 1 itu, kalau tadi di kelas dia pakainya skala, 1 sampai 7, kalau di FFT itu dia pakai tingkatan. Ada 4 tingkatan, tingkatan 1 tidak memuaskan, tingkat 2 atau level 2 dasar, tingkat 3 ahli, tingkat 4 dibedakan. Nah, panjangnya itu dia biasanya waktunya 30 menit. Terus, untuk yang ketiga, e-cout ini, mohon maaf belum selesai. Untuk e-cout ini, dia ada 6 domain, ada 6 domain, terus indikatornya, pengamat, indikator pengamatnya itu, dia ada 4, yaitu yang pertama, lemah, lemah, terus habis itu, kelemahan dari kekuatan, terus yang ketiga, banyak kekuatan dari kelemahan, terus yang keempat, terutama kuat. Jadi, lemah, terus agak sedikit kuat, terus sedang, terus sama yang terakhir itu, kuat, sangat kuat gitu yang keempat. Nah, e-cout ini biasanya itu, dia terdiri 40 menit, waktunya. Kalau di stalling sendiri, stalling ini, dia ada 4 kategori, ada 4 kategori, terus, dia, metodenya, kalau di tabel, tidak ada ya dia, metode scoringnya. Terus, kalau di pengamatan metodenya, biasanya itu, 4 menit dalam, kelas, 4 menit, setiap 4 menit dalam 40 menit, terus juga 6 menit dalam, kelas 60 menit, gitu. Jadi, dari 4, kalau pelajarannya 40 menit, diambilnya 4 menit, kalau dari 60 menit, 6 menit, kayak gitu. Terus, untuk, yang, kelima, yang stalling ini, ini dia, oh, yang setir sekarang, yang setir itu, dia, ada, 4, ada 3 dimensi, terus, dia disini, scoringnya itu, modifikasi dari, dari, instrumen stalling, terus, habis itu, waktu yang ditentukan, setiap 5 menit, gitu. Mohon maaf, Bu Risa, agak, agak dipercepat ya. Oh, iya, iya. Terus, yang selanjutnya, ada equip. Nah, equip ini, dia ada 3. Lanjut aja, dia langsung, kalau gitu. Nah, ini ada desain instrumennya, desain instrumennya itu, dia, instrumen yang digunakan adalah cerdas, cerdas itu, kepanjangan dari ini, Classroom Observation Tools for Assessment, nah, ini dia, tadi, udah dijelaskan, bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menyelidiki praktik, pengajaran guru di sekolah, terus, ada 3 tahap, tadi, tahap pertama itu, menyelidiki, apakah guru, melakukan 3 tahap, kegiatan selama pengajaran, terus, tahap kedua itu, adalah, menggunakan PKG dan instrumen, untuk mengevaluasi PPL, sebagai tolak ukur, dalam mengembangkan instrumen, nah, ini, memasukkan indikator respon, ya atau tidak, di, dari instrumen observasi, terus, yang ketiga, karena mengukur, frekuensi praktik, tertentu, dan cenderung menggunakan pengamat, dari latar belakang, non mengajar, mengembangkan instrumen, referensi rendah, lebih dapat diterapkan, itu instrumennya, bagiannya, nah, di ini ada, di desain instrumen ini, juga ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu, adalah, salah satunya, proses pengumpulan datanya, memanfaatkan, sekelompok pengamat, dengan sedikit, atau dari latar belakang, tidak mengajar, terus, indikatornya juga, menghasilkan umpan, umpan balik yang bagus, kekurangannya, pengamat berlangsung, dalam satu sesi pengajar, selama satu pelajaran, itu tidak mencakup, tahapan pelajaran, dari awal sampai akhir, terus, kekurangan juga, observasi, berfokus pada jumlah siswa, yang terlibat, dan aktivitas siswa, bisa dilanjutkan, ini ada perbandingan, perbandingan cerdas, dengan dua guru, formatif tingkat nasional, antara, instrumen cerdas, dengan instrumen PKG, dan instrumen evaluasi PPL, nah ini tahap-tahapannya, hampir mirip, tahap pertama, memperkenalkan pelajaran, yang kedua, pelajaran inti, yang, masuk ke pelajaran inti, kalau di cerdas, tahap keduanya ini, aktivitas inti dalam mengajar, kalau di, PKG dan PPL, tidak ada, di tahap ketiganya, penggunaan materi pembelajaran, oleh seorang guru, yang di cerdas, kalau PKG-nya, penguasaan konten pembelajaran, oleh guru, nomor empatnya itu, penggunaan, di cerdas ada penggunaan materi, pembelajaran oleh guru, kalau di PKG dan PPL, penggunaan materi belajar, oleh guru, sama, kalau di yang kelima, di cerdas ada partisipasi siswa, dalam pembelajaran, kalau di PKG dan PPL, guru mendorong, dan melibatkan siswa, dalam pembelajaran, yang keenam itu, di cerdas ada penilaian, proses dan hasil pembelajaran, terus, kalau di PKG dan PPL, penilaian proses, dan hasil pembelajaran, yang di ketujuh itu, mengendalikan lingkungan, kelas oleh guru, yang di PPG dan PPL, itu strategi, atau pendekatan pembelajaran, nah, yang keelapan itu sama, sebenarnya ini sama-sama, menyimpulkan pelajaran, seperti itu, selanjutnya, akan dijelaskan oleh, Dututi. Selanjutnya, pengembangan, instrumen, ada tahapannya, serangkaian diskusi, dan konsultasi internal, dengan pakar pengajar, yang terlibat, dalam penggunaan, instrumen, mengevaluasi, praktik mengajar, yang pertama, uji coba yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan, instrumen, uji coba dilakukan, untuk mengumpulkan, contoh pengajaran, mungkin, dan untuk memeriksa, apakah, pengamat, memilih, interpretasi yang berbeda, dan indikator, selama observasi berlangsung, uji coba, internal, dua jam, dari, teknik komputer, dari, teknik, untuk mengatasi, pengkoden, menggunakan, beberapa, video, uji coba, pertama, lalu, uji coba kedua, bertujuan, mengevaluasi, struktur, instrumen, yang telah, dimodifikasi, menjadi, delapan aspek, praktik, pengajar, juga, ingin, mengikuti selama observasi, uji coba kedua, juga, dimaksudkan, untuk memeriksa, kesepakatan, diantara, pengamat, dalam satu tim, terkait, dengan indikator, lanjut, ada beberapa hal, yang menjadi pertimbangan, dalam mengembangkan, instrumen, observasi, yang pertama, menyelidiki, apakah guru, melakukan, tiga tahap kegiatan, selama mengajar, yang kedua, terlepas dari, lerepansi, dengan, konteks, Indonesia, yang ketiga, karena, mengukur, frekuensi praktik, pengajaran, tertentu, dan cenderung, menggunakan, pengamat, dari, latar belakang, non-pengajar, menggambangkan, instrumen, inferensi rendah, lebih dapat, diterapkan, lanjut, Kak. Ada kelebihan, dengan keadaan, di Indonesia, proses, pengumpulan, data, dapat, memanfaatkan, sekelompok pengamat, dengan, sedikit, atau dari, latar belakang, tidak mengajar, namun, selain coding, mereka juga harus, mencatat, kegiatan, mengajar, meskipun, penggunaan, instrumen, berbasis, kertas, dianggap, merepotkan, masalah ini, oleh, aplikasi, steling, iPad, atau, aplikasi, Android. Selain, juga, pengamatan, berlangsung, dalam, satu sesi, pengajaran, selama satu pelajaran, itu, tidak mencangkup, tahapan pelajaran, dari awal, sampai, terus, observasi, berfokus, pada jumlah, siswa, yang terlibat, dan, aktivitas, siswa, yang tidak terlibat, dalam pelajaran, daripada, keterlibatan, atau, partisipasi, aktif mereka. tidak ada indikator, di, yang mencerminkan, penguasaan konten guru, seperti, masukan, pengalaman kehidupan, sehari-hari siswa, atau, pengetahuan umum, saat, mengajar. Selanjutkan, ada metode, pengalaman, ada enam, metode, observasi, yang berbeda, dalam uji coba pertama. Pertama, kegiatan dicatat, menggunakan tablet, yang diletakkan, di dua sisi kelas. Lempengan, yang diletakkan, di bagian belakang kelas, tidak diatur, untuk mengikuti, pergerakan guru, di sekitar kelas. Pengamatan, peneliti, CRT Indonesia, yang terlibat, dalam pengembangan, tahap pelajaran, inti diamati, dalam interval, 10 menit, terpisah. 12 indikator, pada tahap, pembelajaran, inti, tidak disusun, menjadi aspek-aspek, tertentu, dalam praktek, pembelajaran, seperti, yang terdapat, pada, PKG, pedagogik, kelas, dianggap, dianggap, diumumkan. Lanjut, Pak. Pada temuan, beberapa catatan, dibuat selama, sudi percontohan, khususnya, yang berkaitan, dengan kegiatan, pengajaran utama. Catatan ini, mencakup, masalah berikut. Yang pertama, masalah observasi, atau dokumentasi teknis. Ada instrumen, untuk, mengatasi, atau matematika. Durasi, observasi, bervariasi, antar sekolah. Di satu sekolah, satu sesi, pembelajaran, berlangsung, selama dua sesi. Pengamat, merasa, bahwa, intermal, 10 menit, dalam mengamati, kegiatan mengajar utama, sudah terlalu lama, panjang, dan, bisa dipersingkat. Di sekolah, dasar yang berkualitas rendah, meletakkan tablet, di depan kelas, untuk merekam, aktivitas kelas, sangat mengganggu, konsentrasi siswa, karena membuat mereka, lebih memperhatikan tablet, dan tidak fokus, pada, kegiatan, pembelajaran. Terima kasih. Jadi, adanya alat, di dalam kelas itu, membuat siswa, tidak fokus terhadap, apa yang diterangkan guru, tapi, fokus terhadap, alat tersebut. Terus, masalah yang berkaitan, dengan indikator, di kelas bawah, sekolah dasar, guru sangat sering, menggunakan, sorakan, tepuk tangan, dan, lagu, untuk mengontrol, kelas. Jadi, ketika siswa, tidak kondusif, guru, sering, menggunakan, mungkin, bisa disebutnya, icebreaking. Saat guru, menggunakan proyektor, atau menulis, di papan tulis, tidak ada indikator, di instrumen, yang mendokumentasikan, kejelasan tampilan. Instrumen, tidak menangkap, partisipasi siswa, di kelas. Tidak ada indikator, yang menangkap, situasi, di mana, siswa menyalin, pertanyaan, atau materi pelajaran, dari papan tulis, atau buku teks. Jenis kegiatan ini, penting untuk, didokumentasikan, karena biasanya, terjadi, dan mungkin, memerlukan, waktu lama, terutama, di sekolah, berkualitas rendah. Lanjut, Kak. Lalu, guru cerendrung, melakukan penilaian, terhadap tugas, atau kerja praktek, yang diberikan di kelas. Pekerjaan, tidak mengajar, atau manajemen kelas, sering terjadi, tetapi, instrumen, tidak cukup menangkap, jenis kegiatan itu. Ketika guru, memberikan pertanyaan, kepada siswa, pengamat, menghadapi, kesulitan, dalam mengklasifikasi, pertanyaan, sebagai pertanyaan, terbuka, atau pertanyaan, tertutup. Masalah, yang berkaitan, dengan observasi, keseluruhan, diisi, setelah, pelajaran, berakhir. gangguan eksternal, seperti kunjungan guru lain, atau orang tua siswa, tidak terjadi, ditangkap, dengan tepat, menggunakan instrumen. Kondisi, ruang kelas, yang dapat, mempengaruhi proses, pembelajaran, seperti pencahayaan, dan udara sirkulasi, cukup, ditangkap, oleh instrumen yang ada. Beberapa revisi, yang dilakukan, pada instrumen, adalah, sebagai berikut, pertama, pengamatan teknis, atau masalah dokumentasi, yang dibahas, itu template, survei, CTO, yang digunakan, untuk merekam, observasi, dimodifikasi, untuk memungkinkan, sesi pendekatan, tematik, selain sesi, bahasa Indonesia, dan matematika. Kegiatan mengajar, utama, diobservasi, dalam, periode, lima menit. Setting tablet, di depan kelas, tidak lagi, digunakan. Lanjut, kak. Revisi, masalah, yang berkaitan, dengan indikator. Indikator, pada tahap pembelajaran ini, disusun kembali, dan dikategorikan, menjadi enam aspek, pengajar. Di, tabel dua, Kak Risa jelasin, dua indikator, dalam, dengan penyelidikan, guru, atau komentar, atas jawaban, siswa, diadaptasi, dari indikator, EKI, EKI, UIP, dihapus. Pengamat, kesulitan, mengidentifikasi, praktik, saat guru, berada, di depan kelas. Apalagi, jika guru, sedang, mengedarkan, kelas, dan berkomunikasi, dengan siswa, secara individu, yang jauh, dari posisi pengamat. kegiatan menyalin siswa, partisipasi aktif siswa, penilaian guru, pada tugas kelas, guru, memasukkan pengalaman hidup, sehari-hari, atau pengetahuan umum, dalam mengajar, dan manajemen kelas tambahan. Guru, menggunakan tepuk tangan, lagu, dan syarat-syarat, yang ditambahkan. Penjelasan tambahan, tentang indikator, dan beberapa perubahan, kecil, dalam kata-katanya. Pengamat kesulitan, mengidentifikasi praktik, saat guru berada, di dalam kelas, apalagi, jika guru sedang, mengedarkan kelas. Apalagi? Halo, Ibu, Punten, Ibu, Punten, maaf, PPT-nya sudah dibagikan ke masing-masing, apa sudah di-upload ke dalam ini, ke dalam, apa namanya, ke dalam Teams. Halo? Ibu Risa? Iya, Ibu. Sudah di-upload ya? Terus ke bawah, di alurnya cepat saja, coba saya lihat, terus ke bawah, pilot kedua, pemilihan sekolah, percontoh, ya, ujian coba kedua, Pak, ujian coba kedua. Oke, terus, 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 halo Risa, terus, 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 udah selesai ya ini yang mana ini Risa yang tadi itu yang masih pembahasan cerdas ibu yang ini baru mau pembahasan yang cermat ini yang satu-satu aja dulu itu yang cerdas ya yang cerdas itu instrumennya saya sebenarnya tidak fokusnya pada bentuk instrumennya ntar ya saya ambil dulu ini yang mana ini yang cerdas ya ini yang mau lihat di bagian yang pertama tadi coba Mbak Risa ini yang mau operasikan Pak Yoga oke Pak Yuda ayo Pak Yoga Pak Yoga ya tolong coba ditarik ke depan tolong ditarik ke depan terus-terus di halaman pertama di slide pertama Pak Yoga slide pertama coba terus lagi terus oke yang pertama itu alat pengamatan kelas untuk menilai dimensi praktik menganjar cerdas gitu ini kalau dilihat kan sebenarnya ranahnya bukan ranah orang matematik gitu ya bukan ranahnya masuk di saya gak tahu nanti tanya Bu Meli ya Mel ada di sini Mel Bu Meli iya Bu saya Bu aduh ya Mel ini bentuknya ini Bu Meli penten ya ini penelitiannya memang penelitian yang masuk di lana pendidikan dan evaluasi pendidikan tetapi saya inginnya dari sini itu ide apa sih yang muncul dari mereka mereka sudah lihat misalnya disini alat pengamatan kelas untuk menilai dimensi praktik mengajar tadi sudah lihat bahwa yang dilihat itu adalah praktik mengajar seorang guru ya hanya beberapa yang dia lihat gitu disitu hanya dilihat dimensinya hanya praktik mengajar yang dilihat itu salah satunya adalah matematika setelah Unten dulu setelah kita membaca secara keseluruhan itu nampak sekali bahwa kalau kita saya gak tahu Mel itu Bu Meli bisa gak kalau di matematik itu mengembangkan suatu apa namanya instrumen yang berkaitan dengan praktik mengajar matematika gitu bisa gak Bu Meli apakah harus cirinya itu harus ciri pembelajaran gimana Bu Meli bisa sih Bu bisa ya kalau cerdas ini untuk umum ya Bu cerdas ini kalau saya lihat itu dia hanya praktiknya untuk bahasa dan matematika benar Risa ya please iya Bu jadi ada dua dia praktikkan di bahasa dan di matematika saya sebenarnya dengan Risa membaca ini ini kan bisa kalau lihat umum ya kalau kita melihat umum gitu tapi kalau kita lihat memang dia hanya di uji cobakan pada dua kelompok yaitu salah satunya itu di matematika dilihat bagaimana dimensi praktik mengajarnya ini tentu saja pada dasarnya dia sudah punya instrumen yang ada gitu cuma tadi Bu Meli sudah mengatakan bahwa oh boleh saja mahasiswa saya mengembangkan suatu instrumen pembelajaran untuk matematika gitu tapi tentu saja dalam konteks konteksnya dalam bentuk konteksnya dalam bentuk konteks Indonesia yang kemarin sudah dikatakan etno etno matematik ya kalau etno matematik misalnya gini satu tambah dua kalau di irian kan bukan satu tambah dua satu maju dua gitu satu mundur dua berarti satu kurang dua itu dalam bahasa matematik tapi kalau dalam konteks ini misalnya gini dari hasil hasilnya hasil hasil pengamatan dari yang apa namanya yang Risa sama Yoga sampaikan disini gitu ya kira-kira apa sih yang bisa dibuat oleh seorang pendidikan matematik untuk mengembangkan instrumen terutama karena ini memang dia mengembangkan suatu instrumen gitu apa sih kira-kira yang berkaitan dengan praktek mengajar mengajar halo Risa siapa ini tugasnya Risa ya iya tadi yang menjelaskan setelah membaca ini gitu setelah membaca ini ini kan kalau dilihat dari dari apa namanya secara umum dari secara umum dilihat dari judulnya aja umum gitu tetapi ketika dia masuk di dalam uji coba dari instrumen tersebut dia uji cobanya di matematik gitu dia praktekan di matematik walaupun dia katakan bahwa oh butir ini indukator ini sudah saya tetapkan tetapi ketika di lapangan dia tidak nampak gitu oh ini ada terjadi perbaikan karena di lapangan ternyata harus begini gitu itu kan proses nanti perbaikan dari 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 instrumen ya dari instrumen yang ada cuma dari dari setelah membaca ini setelah membaca salah satunya itu alat pengamatan untuk menilai dimensi praktek mengajar gitu tentu saja sini tidak dilihat matematik kalaupun uji cobanya matematik kira-kira ide apa sih yang bisa dimunculkan dari kalian kalau kita membaca ini bisa yoga idenya mungkin ini ya bu dapat apa namanya membuat instrumen yang baru alat pengajaran observasi yang baru mungkin ya tapi kaitannya dengan pembelajaran matematik kiranya kira-kira apa itu ini kan udah baca nih udah membaca gitu ya tentu kita ketika membaca yang seperti ini bisa kita kembalikan ke ini kan ya kembalikan ke apa ke konteks yang sudah kembalikan kemudian kita kembalikan ke matematik saya saya inginnya dari yang ini kira-kira ide apa sih yang bisa dimunculkan gitu untuk untuk ini mel mel bu mel pun ya mungkin gini ya ini kan contoh salah satu pengembangan instrumen ya bu mohon dikoreksi kalau saya salah ya bu mungkin instrumen menilai praktik majar di kelas nah sekarang kan di matematika kondisi tiap kelas kan berbeda-beda gitu kan jadi mungkin harapannya dengan kalian membaca paper ini kalian tuh bisa membuka wawasan dan membuka apa ya peluang-peluang baru untuk mengembangkan ini gitu jadi gak berhenti di sini kayak misalkan sekarang kan situasinya PJJ nah apakah instrumen cerdas ini bisa dipakai di PJJ kalau bisa sedalam apa dan sejauh apa pemakaiannya apakah instrumen cerdas ini mungkin perlu dimodifikasi agar tepat untuk PJJ misalkan seperti itu gitu mungkin ya bu ya gini betul bu Meri jadi punten nih kan punten ya punten bu Meri ya teman-teman sekalian sebenarnya saya memancing ide dari kalian gitu ini kan alat pengalaman alat pengamatan kelas untuk menilai dimensi praktek ngajar tapi kan pada waktu dia ngajar itu kelas real ya tadi bu Meri udah memberi pancingan itu satu bisa gak kalau misalnya ini dimensi yang sudah ada cerdas ini kalau kita terapkan dalam kondisi PJJ betul idenya bagus banget gitu cuma tapi pada waktu dia kaitannya dengan kondisi PJJ kira-kira kan ada instrumen yang sudah yang sudah ada tuh instrumennya kan sudah ada nah kira-kira di dimensi mana sih yang sudah cocok dan di butir mana yang sudah cocok kalau tidak cocok berarti kita memodifikasi gitu berarti kita bisa dapat satu satu apa namanya satu satu topik penelitian bukan ya satu satu penelitian yang pertama misalnya alat pengamatan kelas untuk menilai dimensi praktek mengajar matematika pada dalam dalam pembelajaran jarak jauh itu satu tuh bisa yang lain ada enggak sekarang kita lihat lagi kita lihat lagi oh ini terlalu luas saya lihat gitu terlalu luas karena saya lihatnya banyak banget kita harus pada waktu pembukaan kegiatan inti kemudian kegiatan penutup saya harus melihat itu semua kira-kira di bagian mana sih yang matematik bisa kita lihat kita buat tidak buat secara keseluruhan Risa yang lain Pak Abdul Jalil tadi idenya sudah diberikan oleh Bu Meli ini bisa dimodifikasi untuk matematik pada PJJ nah sekarang kita lihat lagi ada yang lain enggak halo Risa tuti siapa lagi nih ada ide yang lain enggak ini kan orientasi baru dalam pendidikan jadi sudah bisa cari yang lain ini cuma dikasih pancingan yang lain ayo mohon maaf Bu kita soalnya mikirnya kita disuruh bikin powerpoint dari materi yang Ibu kasih jadi enggak kepikiran emang betul buat powerpoint tetapi setelah membaca powerpoint ini Risa kan kalau begini kan cuma baca aja tentu kita serang berpikir Risa kita berpikir dari powerpoint yang sudah ada seperti ini kalau yang saya tahu tadi punya uji coba aja uji coba pilot pertama pilot kedua karena kaitannya itu dengan perbaikan butir-butir sekarang kalau tadi sudah dijelaskan di awal kira-kira apa sih yang bisa saya kembangkan lagi dari yang ini saya lagi diskusi sama Bu Meli bisa enggak saya begini ini alat penilaian kelas untuk menilai pembelajaran berbasis hot bisa enggak Bu Meli pada pelajaran matematika bisa tapi tentu saja nanti kita kalau sudah soalnya bisa kan Mel misalnya saya ini lagi ngajar bisa saya lagi ngajar oh sekarang kan saya ingin tahu Bu Yai ini ngajarnya berbasis hot enggak sih ciri-ciri berbasis hot kan ada ya misalnya seperti itu nah kita yang mengembangkan itu jadi suatu penelitian yang baru dari yang ide ini aja dari ide satu lagi kira-kira apa lagi coba ayo kemarin Bu Meli sudah ngajar tipek belum Mel apa Bu apa Bu tipek udah ya Mel tipek fisiknya udah Bu belum ya tapi teknologi mereka sudah saya kasih tugas baca tentang teknologi sudah belum sudah ya Mel STEM STEM udah sekarang kita lihat lagi oh Bu Yayu ini lagi ngajar Bu Yayu mengajarnya berbasis STEM enggak jadi kan bisa oh alat pengamatan kelas untuk menilai dimensi STEM dalam praktek mengajar matematika bukan praktek mengajar untuk guru seluruh guru saya mau melihat di orang benar-benar guru ini untuk bisa mampu menggunakan apa menerapkan STEM enggak di dalam seorang pendajaran itu bisa jadi Bu Meli kemarin sudah jelasin STEM misalnya lagi ada yang tipek teknologi pedagogical non-tech knowledge ya Mel kita mau melihat lagi ini kebetulan saya lihatnya dari pengembangan saya mau melihat lagi guru ini benar-benar menerapkan titik kita bisa mengembangkan instrumennya nah cara memvalidasinya itu tadi dari urutan yang tadi Bu Risa sama Bu Risa sampaikan tahapannya itu bagus sekali karena dia penelitiannya dilakukan secara kualitatif dia beda yang cermat kalau cermat kalau enggak salah dia pendekatannya melalui kuantitatif nanti ini juga bisa kita lakukan secara kualitatif apalagi Bu udah dapat beberapa topik penelitian kan ya nanti kaitkan lagi nanti saya masuk ke cermat juga bisa lagi dikembangkan judul-judul penelitiannya ketika saya membacakan suatu artikel apalagi apalagi coba Bu Risa Bu Tuti Bu Meli Bu Asri Pak Jalil ya Bu apalagi kalau saya menangkapnya seperti ini jadi pandangan saya ini saya kurang kencang ini enggak dengarnya gimana Pak ya jadi Pak kalau menurut saya teknik cermat ini bisa dipakai kalau kita biasanya jadi petinggi dari suatu sekolah jadi kayak wakil kepala sekolah itu kita mengsupervisi guru-guru yang ada di kelas nah sehingga kita punya bahan-bahan penilaian yang bisa kita pakai untuk menilai guru tersebut mengajar kalau untuk menilai kita dalam pembelajaran matematika saya belum menangkap untuk penilaiannya secara umumnya sebenarnya yang saya kasih pancingan Pak yang saya kasih pancingan memang saya ada beberapa rubrik sih belum saya ini masih saya kasih pancingan aja Pak ini dari artikel ini gitu dari artikel ini satu artikel biasanya kita kan membaca sudah membaca kita renungkan oh iya ya oh artikel ini hanya berlaku untuk bukan di bisa secara umum walaupun dia implementasinya di matematik kira-kira saya bisa cari yang lain enggak gitu cari dari artikel yang sudah ada saya bisa mencari ide yang lain enggak gitu oh ide yang lain misalnya tadi oh iya ya saya bisa bisa bikin yang sama dengan ini tapi di dalam kondisi yang beda seperti tadi ibu Meri katakan oh iya dalam kondisi untuk pembelajaran jarak jauh gitu tentunya bapak kalau bapak misalnya menggunakan ini pembelajaran jarak jauh hanya pakai aja nggak bisa masuk di jurnal skopus gitu di jurnal yang terakhir di editasi juga susah karena bapak cuma pakai aja dan ini kondisinya juga sudah sama di Indonesia tapi tentu saja ada modifikasi modifikasi pada butir pada dimensi yang cocok dengan PJJ itu aja ibu nanti ini kerangkanya kalau kita lihat oh pengembangan instrumen Bu Yayu ini nggak pengembangan instrumen bisa juga langsung misalnya apalah mel nanti ditambahkan dan implementasinya dalam pembelajaran matematik itu bisa dibuat seperti itu dan kita mau yang baru sekarang tidak seperti yang dulu lagi pakai perbedaan perbedaan saya itu sudah banyak gitu itu satu ya Pak nah idenya itu dari Ibu Meli nah sekarang wah dari Ibu Meli sudah dapat itu seperti itu oh sekarang bagaimana ya bisa nggak ya saya dalam masa pandemi seperti ini pembelajaran PJJ gitu ya saya mau lihat mau lihat gitu apakah pembelajaran itu berbasis hot nggak pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berbasis hot nggak berbasis higher order thinking skill gitu nah tentu saja Ibu lagi Bapak lagi lihat lagi ini dari dari cika bakal yang satu ini lho Bu dalam praktek ngajar tidak usah praktek ngajar tetapi juga kita bisa melihat guru itu mengajar benar-benar dia berbasis hot nggak tapi hotnya hot dalam matematik gitu nah cirinya apa gitu kan nggak ujuk-ujuk kalau ngajarin ke anak tidak langsung menggunakan langsung dikasih rumus tidak kan Ibu melakukan misalnya dengan discovery learning misalnya dengan cara apa tapi ada disitu berbasis hotnya lagi tentu kita sudah tahu bahwa kalau kita memberikan siswa soal yang berbasis hot akan tidak adil kalau pembelajaran kita juga sendiri tidak berbasis hot gitu kan kita mengharapkan kebijakan pemerintah sekarang kan maunya berbasis hot tapi sekarang pembelajarannya berbasis hot nggak gitu ini yang kaitannya dengan alat penilaian ya terus lagi oh Bu saya maunya di dalam PJJ oh silahkan berarti ada ide baru lagi oh iya di dalam apa namanya dalam pembelajaran jarak jauh kemudian lagi Ibu aku melihatnya tidak seperti itu terus terang kemarin diajarin Bu Meri ada mahasiswa saya diajarin Bu Meri tipek kalau nggak salah mahasiswa bimbingan saya dia akhirnya juga membuat ini pengembangan instrumen selek efikasi siswa guru calon guru dalam menerapkan pembelajaran bebasis tipek eh dengan menerapkan pembelajaran dengan tipek gitu itu sudah satu satu oh dilihat lagi Bu ya ada loh instrumen tipek di luar negeri itu di luar negeri di Indonesia gimana ide lagi tuh terus kemarin Bu Meri sudah ngajarin step Pak sudah ngajarin step nah Bapak sama Ibu mau nggak oh kemarin sudah ngajarin saya mau melihat gitu dia berbahas dengan mengajar lagi dia berbahas step nggak gitu tentu di dalam kaitannya nggak semua materi pada materi materi tertentu misalnya Bu Yayu oh silahkan aja jadi Ibu dan Bapak mohon ini yaitu memang ini terus terang ini mel ini saya dapat dari parituan mel parituan gitu ke saya Bu Yayu ini kalau dikerjain sama orang lain orang semeruh lagi kenapa orang matematik yang bikin gitu kenapa bukan orang PP yang bikin gitu ayo kita semua mahasiswa kita kejar ini kita bikin yang kayak begini juga bisa oleh karena itu kemarin oh iya ide saya ini saya rompahin aja ke matematik biar matematik bisa membuat ini ada lagi misalnya ini baru tadi udah dapet berapa ide tadi oh Bu Yayu aku nggak mau pakai yang itu ada Tipek ada STEM ada PJJ pakai yang ini gitu nah sekarang saya mau lihat Ibu pernah dengan 4C ya gitu 4C kolaboratif komunikasi kreatif dan lainnya oh saya juga mau mengembangkan loh instrumen yang bentuknya seperti ini tapi muncul adanya 4C gitu nah udah baru lagi kalau gitu bukan kita dapat ide yang satu lagi coba coba kira-kira Ibu baru satu aja gitu satu aja kira-kira apa gitu udah banyak kali nanti Ibu dan Bapak sekalian gitu nanti Ibu Mary kan akan memberikan materi nanti kaitan dengan yang tadi oh saya bisa mengerjakan penelitian seperti ini jadi kita memiliki ide yang baik ada lagi misalnya sebentar ini saya lihat dari matematik lalu saya ambil dari jurnal internasional gitu analisis suatu didaktik matematik dibangun oleh calon guru berdasarkan lintasan merajar nah sekarang Pak tadi instrumennya hanya instrumen ya sekarang gimana analisis situasi didaktik matematik gitu yang dibangun oleh guru dengan menggunakan ini misalnya kan ada konsep yang lain nanti mungkin Meli tahu ini ada konsep yang namanya apa ya saya gak tahu namanya apa Tri apa sih Mel apa Bu tentang Mel ada yang baru ini namanya apa sebentar ya dia sebutnya lintasan belajar Mel lintasan belajar tapi teorinya ada disini learning trajectory ini ini saya lihat secara kualitatif dia dari ide yang tadi nanti saya kirim ya Mel dia lolos ini ke 2 kebetulan saya yang review jadi dari instrumen yang 1 itu kita punya ide oh iya dari pengalaman saya misalnya eh dari pengalaman saya rupanya ini loh saya mau lihat ini oh saya kemarin baca buku ini saya mau lihat didaktik matematik tapi nintasan belajar pakai teori yang lain loh nah gitu itu kualitatifnya ini yang tadi 4C saya mau lihat benar-benar kasih ya ketika guru mengajar itu benar-benar gurunya itu melatih siswa untuk 4C di instrumen PPG ada 4C tapi cuma guru benar-benar melakukan 4C yang 4C bagaimana itu yang perlu didetailkan di dalam buku seperti yang tadi yang disampaikan oleh ibu pada waktu validasi pertama oh ini gak cocok loh jadi ini harus jadi sebenarnya saya ingin ngebangunnya bukan instrumennya ini dibacakan ibu baca iya benar ibu sudah baca ibu sudah transit bagus transitnya sehingga kelihatan validasi pertama validasi kedua gitu yang dilakukan ketika pengembangan instrumen tapi ini pengembangan instrumen ini bukan ranahnya ibu dan bapak maksudnya ya bisa ibu lakukan ibu kalau mau sebagai pemahaman gitu ibu mau nanti akan mengambil penelitian ini mau tidak mau harus mempelajari ini tetapi ibu dan bapak pun dari yang sudah saya berikan ini kira-kira ide apa yang lain yang bisa yang mirip-mirip kayak gini tujuannya kan kesana ya bu Meli ya tujuan dari orientasi baru pendidikan matematik orientasi dalam pendidikan sehingga kita memunculkan ide yang lain ada lagi saya lihat dia analisis situasi didaktik matematik yang dibangun oleh calon guru berdasarkan lintasan belajar tapi berdasarkan namanya saya belum baca secara jerti terima kasih selamat menikmati ini metodologinya mungkin ya nantilah merah saya kasih ke Meli ya dia pakai teori teori Apos saya enggak tahu teori Apos itu apa ya Mel saya juga belum tahu Bu Apos ya mungkin banyak teori kali ya nanti bisa diterapkan nanti Bu Meli akan menjelaskan berkaitan dengan yang matematiknya seperti itu nanti oh dari yang satu ini bisa saya buat begini yang satu ini bisa buat begini yang kedua juga tadi yang kedua misalnya tadi kan ada tuh yang kedua ya Bu ya yang kedua kan ada itu berkaitan dengan termat ya Bu ya halo 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 yang sekarang cerdas ya Bu ya Bu Risa ya ya yang tadi yang dijelaskan cermat nanti tolong PRD buat saya nanti Ibu bisa diskusi sama saya dari baca yang itu kira-kira dapat ide apalagi sih kalau untuk saya pembelajaran matematik dikaitkan dengan yang materi Bu Meli kemarin jelaskan Meri menjelaskan kemarin bagus banget saya yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti gitu sehingga nanti ketika baca artikel ini baca artikel ini kan tidak harus baca artikel yang khusus matematik yang umum juga nanti bisa kita implementasi kira-kira idenya apa sih ya kalau untuk aku untuk kita saya kira ikutnya hai hai iya kemelingan kemeli ya saya juga ngepingin rasanya mau menggali lagi yang itu dari yang kedua itu tentunya banyak lagi nih bisa kita lihat memang benar itu pengetahuan yang berbaik dan membaca dan dikerasan at-tengah saya saya melihat saya kembali mungkin mungkin tadi ada komentar yang tadi ya saya tanya apa instrumen ini untuk misalkan kepala sekolah melihat guru gitu ya mungkin Bu Yayu saya jadi bertanya untuk self-assessment misalkan menilai diri sendiri itu kan sudah dimungkinkan ya Bu ada instrumennya ya Bu mungkin seperti itu juga bisa dikembangkan juga ya sekarang gini memang ya jadi saya ini karena nggak kelihatan jadi ini di kepala saya jadinya Bu Meli kenapa sih mahasiswa tersebut ngambilnya self-assessment Bu Meli gitu pertanyaannya muncul lagi karena kalau mencari responden susah ya kalau guru-guru berapa banyak saya harus menilai nah kalau menilai gurunya sendiri self-assessment gitu kan calon pertama calon guru kan begitu banyaknya ya calon guru nah memungkinkan mengambil datanya banyak bisa juga instrumennya dilihatnya dari dua loh Bu Meli dari sisi anaknya gitu dari sisi gurunya nanti kira-kira seperti apa yang sudah saya lihat di Lair itu misalnya gini dia mempunyai pengembangan dan pengembangan dan implementasi itu instrumen lingkungan belajar lingkungan belajar matematika misalnya dia di Saudi Arabia tentu saja tidak hanya di dalamnya itu mengembangkan instrumen tapi mengimplementasikannya seperti apa itu nggak bisa lah Bu Meli seperti itu iya betul Bu halo iya Bu iya 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 itu jadi memang banyak penguang ya karena kan itu katanya diminta yang baru ya Mel iya Bu Meli iya iya jadi betul Bu Yayu jadi mata kuliah ini memang tujuannya kan untuk membuka wawasan mahasiswa nah jadi ee memang ee setelah dibaca gitu ya tugas-tugasnya diberi tugas membaca coba kalian itu refleks refleksi gitu refleksi pikirkan lagi di pengalaman di pengalaman kalian tuh seperti apa kalau yang udah pernah ngajar dipikirkan, oh iya kalau gini saya pakai di kelas saya gimana gitu kan, dari refleksi itu kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan sendiri, kalau ini gimana kalau misalkan kondisinya seperti ini bagaimana nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah justru ditabung, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa menjadi penelitian gitu loh didalami lagi, diselidiki lebih jauh lagi gitu, jadi tujuan mata kuliah ini kalian banyak membaca, banyak belajar tetapi juga gak berhenti disitu, tapi kemudian apa yang bisa dilakukan setelah itu tindak lanjutnya apa, pengembangannya apa gitu tadi Bu Yayu sudah ngasih pancingan tuh jadi ke depan lebih mandiri lagi ya kalian ya, lebih bisa apa namanya punya ide-ide baru gitu untuk pengembangan kayak gitu oke, jadi gimana Bu Yayu ini presentasinya dilanjutkan semua kelompok atau gimana? ini udah jam 17.23 Bu Meli mungkin ada satu lagi yang belum selesai yang Bu Meli ya itu bisa gak dipikirkan oleh mereka powerpointnya dibagiin ke semua nanti besok semua itu akan bicara kira-kira dari dari yang sudah nanti satu orang mempresentasikan katakanlah kelompoknya yoga yang mempresentasikan nanti yang lain punya ide apa sih dari situ gitu loh Bu Meli ya ya, oke jadi nanti jadi nanti dia punya masalah penelitian betul ya Bu jadi begitu untuk minggu depan apa namanya presentasi yang hari ini coba direvisi ya powerpointnya direvisi dan coba dikembangkan kalian punya ide-ide apa seperti tadi yang disampaikan Bu Yayu berarti untuk dua instrumen itu ya Bu cerdas dan cermatnya juga ya Bu masing-masing dikembangkan kira-kira kira-kira pengembangannya bagaimana ini digunakan untuk untuk konteks apa begitu jadi jadi minggu depan diskusinya tuh lebih seru lagi gitu ya oh iya jadi mohon maaf Ibu mau bertanya jadi untuk terkait ide-ide itu sekedar penambahan atau atau yang pembahasan dari artikel ini kita singkat aja atau bagaimana Bu nanti presentasinya apa gimana gak dengeran saya gimana Pak iya jadi untuk kelaah kedua artikel disini jadi nanti kan pada dasarnya itu kan inti dari tadi pembahasannya itu sebenarnya apa sih yang didapatkan dari artikel tersebut jadi ini nanti untuk depannya mungkin seperti itu ya Bu ya nah nanti untuk untuk di dalam presentasi di dalam powerpointnya itu untuk pembahasan artikelnya itu cukup dipersingkat atau memang tidak usah dilincikan isinya karena yang kedua itu kalau gak salah ada analisis ras ya hasil kuantitatifnya pasti saya tahu betul itu Bapak pasti gak ngerti itu jadi idenya aja misalnya di bagian pendakuluan dan metodnya aja yang diambil gitu ya seperti itu ya Pak ya baik Bu setelah membaca itu setelah membaca itu hasilnya gak perlu saya lihat kan nanti ada ada apa namanya ada ada map ya ada map dari hasil itu item item map person map gitu itu pasti Bapak gak ngerti itu karena kan analisisnya dengan menggunakan trust model yang saya inginkan cuma di latar belakang masalah yang ada gitu ya kemudian model metodnya seperti apa aja yang itu aja yang perlu Bapak apa namanya nah sekarang kalau itu sudah ada sekarang Bapak oh ini sudah ada seperti ini untuk apa saya baca tentu kita sebagai pembaca artikel kan oh rupanya punya ada penelitian seperti ini kira-kira saya bisa melakukan penelitian lain gak yang sedikit berbeda dari mobilitas ngerti ya Pak jadi menjaring ide-ide yang ada tentu saja berdasarkan pengalaman Bapak di sekolah misalnya seperti itu atau membaca buku dan lainnya membaca artikel seperti itu ya Pak halo iya baik Bu iya terima kasih bu iya bu oke udah jelas ya tugasnya ya iya baik Bu oke saya rasa cukup ya Bu untuk revisinya nanti dikumpulin ke Teams lagi apa gak usah Bu nanti langsung langsung presentasi aja dikumpulkan ya tapi udah dikumpulin jadi kita gak bisa nanti saya buat tugas baru nanti saya buat tugas baru aja siap terima kasih Bu baik Bu terima kasih oke terima kasih Bu Assalamualaikum 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 cukup ya cukup terima kasih abil abil ya what's up people guys gimana 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 jadi ya untuk kedepannya kita harus melakukan perbaikan kembali terhadap presentasi yang paling penting itu bagaimana menemukan gagasan suatu masalah ya tentang konten yang ini yang tadi dipresentasikan oleh Bu Mel sama Bu Yayuk kan jadi itu powerpointnya ini gak direvisi maksudnya ditambahkan apa di rombak ulang gitu karena itu banyak sekali tapi sebatasnya saya ketahui sih dua artikel ini kan sebenarnya berfungsi untuk memberikan gambaran stimulus kepada kita untuk berpikir lebih jauh lagi terhadap bagaimana pengembangan instrumen karena kan yang di Sumero ini kan yang tadi Ibu bilang kan bukan orang matematikawan yang membuat instrumen iya tapi ini kan evaluasi berbeda apakah hanya latar belakangnya saja di ini di apa di powerpointnya gitu latar belakangnya terus kemudian kita memberikan suatu masalah-masalah gitu yang memang bisa digunakan untuk ketika guru mengajar gitu oke oke pak gupron dan kawan-kawan saya lap dulu ya iya dan gimana dan iya gimana pron saya puyang pron maksudnya gini loh dan maksudnya di dalam PPT itu di dalam PPT itu tuh apakah harus ditambahkan itu soalnya banyak sekali loh dan apakah itu hanya suatu-suatu isi isi apa ya rangkuman atau latar belakang gitu loh latar belakang kemudian kita tambahkan suatu masalah-masalah yang dikembangkan jadi gini sih pron kalau tadi setangkepnya saya disana tuh ibunya bilang kita itu gak perlu mereview maksudnya gak perlu memasukkan semua isi artikel itu dimasukkan ke sana PPT jadi yang justru yang menjadi tolak pencariannya itu ibu mah pengennya yang kalian mendapatkan dari artikel itu apa sehingga kalian itu menemukan suatu masalah intinya memang begitu sih iya jadi berarti kalau kayak gitu dari dua artikel itu berarti hanya suatu latar belakangnya saja kan kita powerpointnya berarti latar belakangnya saja kan iya sih latar belakang sama metode yang ada disitu gimana iya jadi dua artikel itu kan dua artikel yang berbeda loh iya emang yang berbeda saya udah bikin panjang banget sampai 40 slide mending kamu dan 40 slide saya 47 itu tuh ya udah datang semalam jangan lupa ini masih direkam loh di teamsnya oh iya yaudah dan left dan yaudah yaudah pro selamat tinggal assalamualaikum semuanya waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.